Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang akan membahas tentang komunikasi interpersonal Izinkan saya memperkenalkan diri Perkenalkan nama saya Diva Sanihadi dari produk Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 2B Sebelum kita membahas komunikasi interpersonal saya akan membahas komunikasi interpersonal di dalam masyarakat Dalam masyarakat atau kehidupan sosial kita tentu akan melakukan yang namanya hubungan dengan orang lain Dalam hubungan tersebut kita diharuskan untuk mampu berkomunikasi dengan orang lain atau dengan masyarakat Kemampuan komunikasi dengan seorang dan orang banyak ini disebut dengan komunikasi interpersonal Selanjutnya Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia Dengan berkomunikasi manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat pekerjaan di pasar, dalam masyarakat atau di mana saja manusia berada Pentingnya komunikasi bagi manusia tidak dapat dipungkiri Begitu juga halnya bagi suatu organisasi dengan adanya komunikasi yang baik suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil Selanjutnya Apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah proses penukaran informasi atau komunikasi yang dilakukan oleh dua orang secara langsung atau tidak langsung sehingga komunikan dapat melihat dampak maupun reaksi yang diberikan oleh lawan bicaranya secara verbal dan non-verbal Tujuan komunikasi interpersonal 1. Menemukan diri sendiri 2. Menemukan dunia luar 3. Membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti 4. Berubah sikap dan tingkah laku 5. Untuk bermain dan kesenangan Dan yang terakhir adalah untuk membantu Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan komunikasi interpersonal Kelebihan dari komunikasi interpersonal adalah feedback antara komunikasi dan komunikan akan diterima secara cepat Terdapat kedekatan emosional Jadi secara langsung dapat menyampaikan suatu pesan Emosi dan perasaan antara komunikator dan komunikan lebih terlibat Selanjutnya kelemahan komunikasi interpersonal Mengenai efisiensi waktu Tidak dapat berkomunikasi dengan orang yang ada di tempat yang berbeda Selanjutnya efektivitas komunikasi interpersonal Efektivitas komunikasi interpersonal dimulai dengan 5 kualitas umum Yaitu dipertimbangkan 1. Keterbukaan 2. Empati 3. Sikap mendukung 4. Sikap positif 5. Kestaraan 5. Keterbukaan 6. Keterbukaan 7. Keterbukaan 7. Masing-masing pihak mempercayai satu sama lain 8. Empati 8. Masing-masing pihak bersedia menjaga perasaan satu sama lain 9. Selain itu juga memahami perasaan lawan bicara 9. Sikap mendukung atau dukungan 9. Komunikasi interpersonal yang efektif menampakkan kedua pihak yang saling mendukung satu sama lain 10. Sikap positif 10. Komunikasi interpersonal yang efektif terasa nyaman dan positif 10. Kesetaraan Pernah nggak kalian merasa dianggap remes selama lawan bicara? 11. Komunikasi interpersonal yang efektif nggak bakal terasa kayak gitu 12. Terakhir kesimpulan 13. Konsep diri dan persepsi interpersonal sangat dibutuhkan untuk pencapaian dalam kelancaran komunikasi 14. Orang yang lancar dalam berkomunikasi berarti orang tersebut mempunyai keahlian dalam komunikasi 15. Orang yang mempunyai keahlian komunikasi maka komunikasi orang tersebut akan berjalan efektif atau berjalan dengan baik 14. Kita harus mempunyai keahlian kita dalam komunikasi interpersonal melalui konsep diri 14. Nah, itulah ulasan dari komunikasi interpersonal 15. Terima kasih telah menonton tayangan ini 15. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita Tani57 15. Dan jika ini bermanfaat bisa di-share atas perhatian dan dukungannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih